Memakmurkan masjid Itu dibuka dengan kata innama Jadi berbahagialah Kalau ada di antara kita Yang diberikan oleh Allah kekuatan Dalam hatinya Untuk mau memakmurkan masjid Dengan semua jenis kegiatan yang mampu dilakukan Maka anda sedang masuk Dalam kalangan elit di dalamnya Ya Nah tapi tidak cukup dengan amin Ya Apa yang dimaksud memakmurkan itu Ya Yang pertama Dia membawa misinya ke masjid itu Karena imannya Supaya cari bekal di hari kiamat untuk pulang Jadi mengelola masjid itu Bukan mengelola perusahaan Orientasinya bukan dunia Mengelola masjid Untuk DKM ditujukannya Betul-betul untuk menaati Allah Ya Kemudian menyiapkan bekal itu Supaya punya kebanggaan saat pulang Menghadap Allah Nah apa ciri-ciri orang-orang seperti itu Yang pertama Dia berusaha memakmurkan masjid itu Dengan konsisten Membuat sifat solat jamaah yang baik dan rapih Nah jadi ada pengelolanya Ada imamnya Ada makmumnya Bila nanti ada yang solat disini Bila nanti ada yang solat disini DKM dapat bagiannya Setiap orang solat Dapat pahala ditransfer langsung itu Itu hadisnya sahih Ya Siapa yang memfasilitasi pada sunnah kebaikan Ya Sunnah kebaikan Jamaah sunnah kebaikan Difasilitasi disini Dilebarkan masjidnya Diluaskan Ditinggikan Orientasinya bukan supaya orang menganggap masjid ini mewah Awas hati-hati Pak DKM Pak Najib hati-hati Kalau hanya keinginan menjadikan masjidnya Tanpa dinilai mewah Nah maka keluar dari golongan elit itu Ya keluar dari golongan elit Diharapkan dengan masjidnya direnovasi Jamaah pasti nyaman Merasakan kenikmatan solat disini Safnya makin luas Ada kenikmatan untuk ibadah kepada Allah Itu setiap orang masuk satu Maka dia solat Baru masuk dapat 25 kebaikan Solat dapat 27 Jarak satu keduanya 500 tahun Dua ketiganya 500 tahun Itu di sahih muslim Itu begitu jamaahnya dapat Langsung DKM-nya pun Setiap orangnya dapat transperan Sama persis dengan orang yang ibadah disitu Itu itu satu Nanti mengelola potensi zakat dengan baik Dan menerapkan hukum Allah di masjid Masjid itu rumah siapa? Rumah Allah Bukan rumah pengurus Saya main ke rumah pengurus Punya aturan Masuknya lewat sini Duduknya disini Yang ngatur yang punya rumah Kita datang ke rumah Allah Yang dipakai aturan Allah Karena itu kalau nanti sudah bagus Sudah rapi Yang pertama dipelajari oleh DKM Bukan membuat program Tapi belajar fikih Masjid tentang aturan Allah di dalamnya Ini penting saya sampaikan Sebab ini rahasia diantara kita Ada sembilan jenis setan yang berbahaya Nanti kalau kita ke Palembang lagi Bikin kajian yang terukur Insya Allah nanti kita buat tema khusus Judulnya fikih setan Supaya kenal Antum kesini cuma tahu jalan yang mulus Tak tahu disitu ada lubang Terperosok Setan itu kan bahaya Mesti kita kenali Di antara sembilan jenis setan itu Ada setan yang memang tugasnya Berada di masjid Dan yang pertama kali digoda Bukan jamaah Tapi DKM masjid Ingat itu Kalau sekarang kompak pak Kompak jadi Bagus sama-sama nyumbang Nanti setelah jadi Masuk dia Supaya dibikin pecah DKMnya Kalau jamaah satu bosan Yang lain datang Tapi kalau DKM sudah gak mau ke masjid Jamaah pun malas Kenapa gak kesana DKMnya ribut dulu katanya Padahal masjidnya bagus Maka dari itu penting Kita buat aturan-aturan itu Supaya paham Jangan takut dengan kasva Karena kan rumah Allah Yang penting itu Allah kasih berapa Kemana dikeluarkan Sesuai dengan aturan Allah Ini penting saya pertajam dulu Karena sekarang ini Baru kita masuk Mendapati masjid sudah bagus Dan dalam tahap penyempurnaan Saya memberikan pesan yang kuat dulu Supaya nanti Saat kita guyub Menjadikan masjid ini baik Insya Allah DKMnya pun sudah kuat Kitanya pun nyaman ibadah di dalamnya Yang saya cintai Saya banggakan Seluruh keluarga saya tercinta Yang hadir jamaah saat ini Dalam pengajian malam hari ini Saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Dari manapun anda datang Siapapun anda berada di sini Semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Semoga langkahnya dihitung oleh Allah Untuk meringankan hisabnya Dan dimasukkan dalam golongan hadith Yang disampaikan Jadadadadi nabi sallallahu alaihi wa sallam Kala Siapapun yang merangkahkan kakinya Dia berangkat dari manapun asalnya Menempuh perjalanan dengan tujuan untuk belajar Mau ngaji tidak yang lain Bukan untuk selfie Bukan untuk foto-foto Bukan hanya untuk menggambarkan Saya jumpa ustad bikin status Tapi tujuannya betul-betul untuk belajar Dia datang untuk belajar Dia rekampun untuk belajar Dia foto pun dia tebarkan Untuk menenangkan hatinya Supaya belajar Apa yang Allah berikan kepadanya Dari sejak dia merangkat Sampai dengan ke majlis ilmu Sampai dia pulang Allah perintahkan malaikat Mencatat langkahnya Untuk meringankan langkah ia Saat hisab menuju surganya Hadisnya sahih Dua Nanti kalau anda ada ustad lain lagi Praktikan hadis ini Sejak dia merangkat Duduk sampai pulang Allah perintahkan satu malaikat khusus Membentangkan sayapnya Memberikan rida kepada penuntut ilmu itu Nah diantara rida nya Allah itu Melalui malaikat tadi Itu ada dua Satu Mengaminkan doa-doa yang dimohonkan Nah jadi kalau nunggu penceramah Nunggu kiai Nunggu tuan guru Nunggu al-habib Hadaib Misalnya Ustadz Itu jangan banyak kita melakukan hal yang tak penting Mungkin itulah Cara Allah Yang diinginkan Untuk mengabulkan permohonan kita selama ini Itu pertaruhannya Datang Minta Mungkin itu yang menjadikan Doa anda cepat terjawab Dalam keadaan berdiri Ingin belajar Gelap-gelapan Ingin mencatat Itu mahal sekali Mahal Di posisi itulah Justu Aminnya malaikat Itu cepat diberikan Bagi orang-orang yang serius Mendapatkan rida Allah Subhanahu wa ta'ala Ini diisi dengan doa Yang kedua Rida nya malaikat Itu juga berarti Permohonan kepada Allah Ampunan dari semua Dosa-dosa yang pernah Dikerjakan penuntut ilmu itu Karena itu Jangan lihat siapa yang datang Bersihkan niatnya Anda pernah mencuri Pernah mabuk Pernah berbuat Maksiat yang lainnya Allahu Akbar Kenapa kok tiba-tiba Anda bisa datang ke sini Kan bisa mencari Tempat yang lain Mungkin itulah Caranya Allah Ingin mengampuni Dosa-dosa yang pernah Kita perbuat Ya Karena itu menarik Kenapa pencuri sendal Bisa datang ke masjid Kenapa tiba-tiba Ada orang Pengen nyuri Kotak infak Di masjid Sekarang ganti Cara berfikirnya Kenapa kok diarahkan Ke masjid Mungkin itulah Cara Allah Ingin merubah Kebiasaannya Mengampuni dosanya Menghilangkan sifat Maksiatnya sebelum Wafat Ia kembali kepada Allah SWT Karena itu Mari kita memulai Kajian ini Dengan hati yang Bening dulu Dengan tulus dulu Perbaiki niat dulu Yang pegang Handphone-handphone Setelah masuk ke kajian Simpan dulu Supaya kita mendapatkan Fadilah-fadilah tadi Nah terakhir Siapapun yang mengajar Kalau dia dari kalangan Ulama Jaga mereka Ciri ulama itu Bukan hanya pintar Yang pintar banyak Ciri utamanya Dia punya rasa khasyah Kepada Allah Dia khawatir Kalau dia bicara Takut Allah tidak rila Akhlaknya mulia Lembut sifatnya Punya kepedulian tinggi Pada murid-muridnya Guru saya selalu berkata Nak kalau engkau mengajar Tatap wajah-wajah itu Nanti setelah selesai Bangun malam Bayangkan wajah itu Dan mohonkanlah Kepada Allah Kebaikan Untuk semua yang engkau tatap Dan tak mampu engkau tatap Minta kepada Allah Supaya ditanamkan Pada jiwa mereka Kedamaian Kebaikan Dan pengetahuan Yang merubah mereka Menjadi lebih baik Dan bertakwalah Kepada Allah Untuk memohon ampunan Agar setidaknya Engkau mampu Mengamalkan Dari apa yang pernah Engkau sampaikan Kepada orang-orang Yang kau ajarkan itu Itu amanah guru saya Pertama pulang ke Indonesia Saya menghadap Itu kalimat yang beliau Sampaikan Dan tingkau akan Banyak mengajar Tetap wajah-wajah mereka Mengajarlah dengan Ikhlas Begitu selesai malamnya Maka urusan kamu Dengan Allah Untuk memohon Kebaikan-kebaikan Dan bayangkan Wajah-wajah mulia itu Terima kasih telah menonton